Kericuhan tak terhindarkan saat aparat gabungan dari Satpol PP, Polres Bima, serta TNI Kodim 1608 Bima melakukan eksekusi pengosongan tempat wisata Pantai Lawata, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Aparat pun bahkan terpaksa mengamankan seorang pengelola yang mengamuk dengan senjata tajam di lokasi. Pihak pengelola tak terima saat aparat mengeluarkan secara paksa barang-barang milik mereka. Tak hanya itu, perlawanan juga dilakukan oleh istri dan anak pengelola. Mereka berusaha merampas kembali barang-barang yang akan dinaikkan petugas ke atas mobil truk. Keluarga pengelola berdalih bahwa selama 17 tahun mengelola ke tempat wisata tersebut tidak pernah digaji oleh pemerintah Kota Bima. Kita minta hak aja. Gaji bapak saya selama 2001 sampai 2017. Minta hak aja. Kita bukan milik, bukan milik kita ini, cuma kita. Minta hak kerjanya. Ada kesepakatan penggajian waktu itu, Pak? Ada. Sementara itu, pemerintah Kota Bima bergeming bahwa status pengelola di tempat tersebut hanya sebagai juru pungut karcis. Kita sudah memperingati secara lisan, sudah melakukan peguran tertulis 1, 2, 3 sesuai dengan peraturan wali kota nomor 370 tentang SOP penindakan POBP. Tapi yang bersangkutan, yang bersangkutan masih melakukan upaya keberatan dan penolakan untuk keluar dari kawasan lawatan. Oleh pemerintah Kota Bima, kawasan pantai lawatan ini rencananya akan diremajakan dengan sejumlah penataan. Azharul Islam melaporkan untuk NET.